Hai, film dibuka dengan kunjungan Simon dan kekasihnya Fabian ke rumah orang tua Simon. Karena sudah 6 bulan, Simon tidak pernah bertemu ayah dan ibunya. Ketika Simon dan Fabian tiba di sana, keluarganya sedang mengadakan sebuah perayaan ulang tahun ayahnya Simon. Mereka bernyanyi dan bersuka cita. Simon juga memperhatikan seorang wanita yang tampak hadir bersama keluarga. Simon jadi penasaran, jadi dia bertanya kepada seseorang di sana tentang wanita yang menggunakan blus putih. Pria itu menjawab bahwa namanya Sonia, sekretaris baru ayahnya. Pria itu juga bertanya kepada Simon, apakah kamu belum bertemu dengannya? Namun dia menjawab tidak. Sementara pesta ulang tahun berjalan, tiba-tiba Simon mendengar ibunya terjatuh di dapur. Dia berlari ke sana dan menemukan ibunya yang mengalami kejang karena penyakitnya yang tiba-tiba kambuh kembali. Fabian berencana membuka galeri seni dan Simon menawarkan beberapa gambar yang akan dipajang di sana. Lalu ibunya Simon datang menemuinya dan memberikan tawaran kepadanya. Jika ibunya telah berbicara dengan ayahnya, kalau mereka akan membayarnya 50 frank per jam untuk pekerjaan transkripsi. Hal ini dilakukan ibunya karena menganggap kemampuan Simon untuk tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu juga, ibunya dan ayahnya berencana berlibur untuk memiliki waktu berkualitas bersama karena hubungan mereka yang renggang selama ini. Simon menolak gagasan ibunya, tapi ibunya berkata jika Simon tidak melakukan itu atau orang lain melakukan pekerjaan itu, maka kemungkinan ayahnya akan pergi dengan Sonya atau sekretaris pribadinya. Karena ibunya menganggap bahwa di kepala ayahnya hanya ada Sonya dan ibunya ingin menyelamatkan pernikahan mereka. Jadi jika ayahnya dan Sonya kecil bersama, dia sudah tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Simon akhirnya memberitahu Fabian bahwa pemberinya waktu seminggu, walaupun Fabian menolak, tapi tetap saja Simon pergi. Akhirnya Simon pergi menemui ayahnya Carl untuk mendapatkan pekerjaan itu. Lalu ayahnya memberitahu Simon jika dia akan bekerja sama dengan Sonya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ayahnya juga curhat kepada Simon jika belum pernah bertemu wanita hebat seperti itu, yang membuatnya merasa seperti berusia 30 tahun lagi. Simon mendengar itu, tapi menolak untuk membahas dengan ayahnya, dan lebih memilih membahas poin pekerjaan yang diberikan ayahnya. Kesekan harinya, Simon memulai pekerjaannya mencatat semua rekaman di dalam komputernya. Setelah memiliki waktu istirahat, Sonya menghampirinya, di mana Sonya mengungkapkan bahwa dia berharap Simon menghasilkan uang dari pekerjaan itu dapat berguna baginya. Karena Simon telah mengambil tugas itu mengakibatkan Sonya tidak memiliki waktu liburan bersama Carl. Simon membanta pendapat Sonya jika dia tidak terlalu berharap dengan uang itu. Sonya yang tidak menerima pendapat Simon dan dia menegaskan kepada Simon, kalau Simon tidak tahu apa yang terjadi dengan hubungan mereka selama ini. Sonya menjadi marah, dia menelpon Carl dan menanyakan posisinya di dalam hubungan dia dan Carl. Suatu hari, Simon datang ke ruangan Sonya untuk memberikan hasil pekerjaannya agar diperiksa. Namun, ia mendapati Sonya sedang bersedih dan menangisi masa depannya dengan Carl. Simon langsung memeluk Sonya. Suatu hari, Carl mengirim sebukat bunga untuk Sonya dan yang menerima bunga itu adalah Simon. Simon dengan marah mengambil dan membuangnya di tempat sampah. Kemudian, sambil bersepeda, Simon bertemu Fabian yang sedang makan bersama temannya Max. Namun, tampak Simon menjadi kesal pergi meninggalkan mereka. Sonya yang mulai merasa lelah dengan pekerjaannya mulai menghubungi Carl. Mereka bertengkar dan Sonya menanyakan alasannya untuk memeriksa setiap pekerjaan Simon. Dan ternyata, semua percakapan mereka terdengar oleh Simon karena menyambungkan telpon di ruang kerja ayahnya. Sonya mengetahui hal itu dan datang menghampiri Simon dan memarahinya. Simon kesal dan marah mendengarkan percakapan tersebut. Dia pergi meninggalkan Sonya dan ingin bertemu dengan Fabian. Tetapi sesampainya di sana, proyek yang harusnya dikerjakan Simon telah digantikan oleh Max. Setelah hubungannya dengan Fabian, akhirnya kandas. Simon kecewa dengan hal itu dan kembali ke tempat kerja ayahnya. Sesampai di sana, ia bertemu Sonya yang sedang mencari kunci lemari untuk melanjutkan pekerjaan yang ditunda Simon. Simon datang ke ruangan Sonya untuk mengambil sebuah file. Namun Sonya menghampiri Simon dan kemudian mereka berpelukan. Tapi tiba-tiba terkejut ketika datang beberapa orang karyawan ayahnya. Pada akhirnya, mereka pergi ke ruangan lain untuk melanjutkan apa yang tertunda. Simon curhat dengan temannya dan merasa sedih atas proyeknya dengan Fabian. Kemudian, Simon diajak temannya untuk pergi ke Cafe Thailand. Sesampainya mereka di sana, mereka bertemu dengan Fabian yang sedang bernyanyi dan menari bersama teman-temannya. Fabian menghampiri Simon dan mereka mengobrol. Namun, Simon mengungkapkan kepada Fabian bahwa ia telah berpaling darinya dan memiliki masa depan dengan Sonya. Fabian sangat kecewa dan sedih mendengar hal itu. Ia kemudian pergi meninggalkan Simon. Simon menjadi bingung. Dia mulai mengirim pesan teks pada Sonya, di mana Simon menawarkan diri untuk mendatangi tempat Sonya dan Sonya menerimanya. Simon mengambil sepedanya dengan perlahan namun bersemangat dan pergi ke rumah Sonya. Simon tiba di sana di rumah Sonya. Mereka mengobrol sambil makan malam. Dan malam itu, Simon akhirnya bermalam di rumah Sonya. Kesekan pagi, Sonya pergi mencari sarapan. Menitipkan sebuah pesan untuk Simon. Simon yang baru saja bangun dari tidurnya, dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang mencari Sonya. Ayahnya juga terkejut mengetahui kehadiran Simon di rumah Sonya. Sonya akhirnya kembali ke rumah melihat kehadiran ayah Simon, tapi dia tidak memperdulikannya. Sonya mengampiri Simon dan berikan segelas kopi. Kemudian, Simon dan ayahnya akhirnya pergi meninggalkan Sonya. Ibunya mendengar hubungan Simon dan Sonya membuatnya sangat marah dan mengusir Simon untuk pergi dari rumahnya. Simon meminta maaf dan akhirnya mereka berpelukan. Simon datang menemui Fabian dan meminta maaf padanya atas segala kesalahan yang ia lakukan padanya. Namun Fabian masih sangat kecewa, ia tidak menerima Simon dan kemudian mengusirnya untuk pergi. Kemudian Simon pingsan dan akhirnya masuk rumah sakit dan dirawat ayahnya. Ayahnya meminta Simon untuk mengizinkan ayahnya menikah dengan Sonya dan meninggalkan ibunya. Waktu berlalu, kalian juga sebagai penulis berhasil menerbitkan bukunya dengan judul Cinta Etopia Sejati. Yang dia tuliskan bahwa hanya karena manusia tidak pernah bisa mengolah ini, hal yang tidak bisa dipahami. Disebut cinta untuk waktu yang lama. Terlalu banyak ketakutan dan terlalu sedikit keberanian menghalangi mereka. Jika mereka tidak menumbuhkan cinta, hukum dan pola akan menjadi tak berguna. Kepercayaan tanpa syarat, penuh kasih sayang, berbagi, dan kebersamaan. Ini akan menjadi yang dominan. Ciri-ciri kuksistensi. Sementara Sonya akhirnya melahirkan seorang anak cantik dan anak tersebut sangat diterima oleh Simon dan keluarganya. Dan mereka mengambil gambar bersama keluarga. Film pun berakhir, jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.